Saudara sebanyak 17.626 lebih TPS di Kalimantan Barat yang akan diamankan kepolisian, TNI serta stakeholder terkait saat berlangsungnya pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Telah dipetakan dan tercatat sebanyak 161 TPS masuk kategori sangat rawan, dan rawan tercatat 794 TPS, dan kurang rawan tercatat 16.671 TPS. Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto mengatakan sebanyak 17.626 TPS diamankan pihaknya bersama TNI serta stakeholders terkait lainnya. Pihaknya sudah melakukan pemetaan dan pembagian kategori TPS di Kalbar, dengan pembagian sebanyak 161 TPS masuk kategori sangat rawan, 794 TPS rawan, dan untuk kurang rawan tercatat 16.671 TPS. Untuk pengamanan TPS dilakukan dengan selektif, prioritas, dan kesiapan personil gabungan di setiap wilayah yang ada di Kalbar. Pihaknya menyiagakan 4.102 personil untuk pengamanan pemilu. Untuk pengamanan TPS kategori sangat rawan, pihaknya menyiapkan pengamanan yang selektif, prioritas, yang dilakukan secara terbuka dan tertutup serta ketat. 161 TPS yang di tempat yang kategori sangat rawan. Artinya disini ada menjadi selektif, prioritas bagi pengamanan yang optimal, bukan hanya pengamanan terbuka juga, tapi ada pengamanan tertutup kita, kita lakukan pengawasan secara ketat juga. Kemudian juga ada TPS dalam kategori yang rawan, ini sangat rawan, ada rawan. Kalau rawan ini tentunya disitu juga memang prioritas, tapi masih ada penilaian-penilaian yang masih bisa dikendalikan. Ya tapi, ada tetap ada kerawan-kerawan yang perlu diantisipasi, ini sekitar 794 TPS. Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto menegaskan, pihaknya akan melakukan penindakan tegas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada terhadap pihak yang mengganggu kamtipmas di masa pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.